Alhamdulillah Harapannya tetap tingkatkan prestasi pemibitan seperti apa, pelatihan-pelatihan seperti apa. Pokoknya sesuai yang ada Pak Ketua ini kan mau Pak, kita dari teman-teman turun makanya. Perolehan medali naik, tapi peringkatnya secara provinsi kita turun. Alamukur keberhasilan itu kan prestasi? Iya, ranking itu. Jadi kita semakin turun. Harapannya dengan pengurus yang baru ini akan semakin angkat lah. Kemudian seleksi rekrutmen harus dilakukan secara objektif. Kemudian kalau sudah ada potensinya, dilakukan pembinaan terhadap mereka dengan target tertentu. Untuk jangka pendek, targetnya adalah Port Cross 2025 di Malang Raya nanti. Kan masih kurang lebih setahun setengah lah, Juli insya Allah. Jadi itu aja sebenarnya. Dan saya mengapresiasi semangat dari Ketua PONOROGO ketika punya semangat baru untuk melakukan perubahan. Perubahan itu apa? Ya peningkatan prestasi, itu aja kalau olahraga. Jadi yang pertama kita mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus KONI secara personalia, secara keseluruhan. Artinya dengan dilantiknya pengurus yang baru ini, kami menaruh harapan baru untuk peningkatan prestasi. Khususnya di cabang olahraga, di berbagai cabang. Kalau kemarin kita sudah berprestasi, namun untuk yang akan datang kita harus lebih menunjukkan prestasinya. Tentunya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum KONI PONOROGO tadi, Pak Heru, beliau menyampaikan perlunya ada pembibitan yang berjenjak. Pembibitan mulai dini. Sehingga di Kabupaten PONOROGO ini tidak bisa serta-merta kita penyiapan atlet untuk menuju ke Perporo Jatim, untuk berprestasi di Perporo Jatim. Tetapi harus kita mulai sejak dini, sebagaimana saya melestarikan penjenjangan di dalam seni budaya. Nah tentunya olahraga sama, jadi mulai dari tingkat SD, mulai dari SMP, SMA, dan selanjutnya. Tentunya kalau ini ke depan ini betul-betul menjadi target dan capaian dari KONI, Insya Allah ke depan akan luar biasa. Kedepan menjadi budi langkah atlet dan mudah-mudahan dengan banyaknya prestasi yang diukir oleh KONI akan mengharumkan nama KONOROGO yang lebih hebat lagi.